Shalom sahabat Pena Katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul 5 Hal Menarik Yang Perlu Diketahui Tentang Malaikat Pesta Malaikat Agung Mikael, Gabriel, dan Raphael pada tanggal 29 September dan Malaikat Penjaga pada tanggal 2 Oktober tahun 2023 mengingatkan kita untuk menghormati para malaikat setiap hari dan juga mengenal mereka lebih jauh Santo Aloysius Gonzaga, yang meninggal karena wabah pada usia 23 tahun menulis meditasi tentang malaikat suci untuk berbagi wawasan tentang penolong surgawi Santo Aloysius mengajarkan untuk memiliki pengetahuan dan pengabdian yang sama seperti yang dia miliki tentang malaikat Ia memberi beberapa pengetahuan yang harus diketahui 1. Jumlahnya melebihi umat manusia Jumlah malaikat yang membentuk laser surgawi jauh melebihi jumlah seluruh umat manusia Bukan hanya manusia yang hidup sekarang tetapi semua yang pernah hidup dan semua yang akan hidup sejak awal dunia sampai akhir Jumlah roh yang diberkati ini sebanding dengan jumlah putiran pasir di lautan Atau jumlah bintang di cakrawala yang menurut kebijaksanaan kitab suci tidak dapat dihitung 2. Sembilan Paduan Suara Malaikat Ada sembilan paduan suara malaikat mengetahui peringkat mereka memberi kita gambaran tentang kemuliaan surga Kesembilan paduan suara tersebut dibagi menjadi tiga hirarki utama Hirarki pertama yang paling agung terdiri dari Serapim, Kerubim, dan Trones Singkatnya, Serapim berfungsi sebagai pengadilan rahasia bagi raja Kerubim mengkomunikasikan kelimpahan pengetahuan kebijaksanaan dan kecerdasan mereka secara melimpah kepada tingkatan yang lebih rendah Trones seperti teman akrab dan penolong Allah 3. Tiga Nama Hanya ada tiga nama malaikat agung dalam Alkitab dimulai dengan Santo Mikhail Kita seharusnya sudah mengetahui sebagian perannya dari mendaraskan doa kepada Santo Mikhail yang dipakai oleh banyak gereja di akhir misa Namun, masih banyak lagi yang perlu diketahui Dalam perjanjian lama, Santo Mikhail ditunjuk sebagai pelindung dan penjaga sinagoga Dalam perjanjian baru, dia adalah pembela dan pembimbing gereja 4. Hubungan Rafael dan para malaikat Ada hubungan erat antara Santo Rafael dan para malaikat kita sendiri Dalam kitab Tobit, ia menjadi bagi Tobit dan putranya, Tobias Dan bagi kita semua Sebuah terladan yang diberikan malaikat pelindung kepada kita masing-masing Dalam tindakannya, dia melambangkan dan mengilustrasikan Peran yang diberikan kepada masing-masing malaikat pelindung Ketika Tobias akan melakukan perjalanan jauh, Krapail tiba untuk menjadi pendamping dan wali Tobias muda Dan, berjanji untuk bertindak sebagai pemandunya sepanjang perjalanannya Malaikat pelindung kita juga membawa kita masing-masing ke dalam perlindungan Dan perlindungan khusus 5. Malaikat pelindung Mas Murbab 91 ayat 11-12 Menceritakan kepada kita tentang karunia Tuhan yang menakjubkan Berupa malaikat pelindung Sebab dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya di sekitarmu Untuk menjagamu dalam segala jalanmu Dengan tangan mereka, mereka akan mengangkat engkau Sehingga kakimu tidak terbentur batu Terakhir, seperti yang dilakukan Santo Aloysius Ingatlah, dan dengan cara tertentu menghormati para malaikat Sahabat surgawi kita setiap hari Artikel selengkapnya dapat Sahabat Bena Katolik akses Melalui website resmi benakatolik.com Sekian video hari ini Terima kasih dan sampai jumpa